Cara merilis emosi dengan alam sekitar Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama anda Mau digital book rahasia magnet uang Lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811 25 73 x 58 Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat kali ini saya berada di kawasan Sikunil Nah ini terlihat gunung yang begitu indahnya Nah ya Kali ini saya ingin dibahas tema terkait dengan bagaimana caranya merilis emosi Emosi itu terkait dengan perasaan apapun itu Terutama adalah perasaan-perasaan yang tidak memberayakan Sedih, stres, kecewa, cemas, apapun itu Bersama alam sekitar atau alam semesta Kebetulan saat ini saya sedang berada di puncak Sikunil Dan ini sangat tepat saya gunakan untuk merilis emosi Karena perlu anda tahu bahwa setiap harinya Ada 70 ribu lintasan pikiran atau self talk Yang berada di pikiran kita yang berada di kepala kita Termasuk ketika anda sedang berteriak dengan mengeluarkan unak-unak Seperti ibu-ibu ini sedang bertakbir Beliau sedang merilis juga emosi Melihat kaguman semesta, ciptaan Allah Ini salah satu cara untuk merilis emosi Membuang sampah-sampah pikiran Membuang hal-hal yang tidak memberdayakan di dalam diri kita Nah, jadi anda boleh terlias kencang-kencang ya Mengagumi ciptaan Allah, ciptaan semesta Sehingga yang terjadi adalah Anda menyelaraskan diri dengan semesta, dengan alam Anda menyelaraskan diri dengan apa-apa yang anda lihat di alam sekitar Ya kan, di pemandangan sekitar sini misalnya Nah, itu termasuk cara yang sangat efektif untuk membersihkan Atau mengikis ego-ego anda, membersihkan semua hal-hal yang tidak memberdayakan di dalam diri anda sahabat Saat diri anda terbersihkan, bisa saja mental block anda juga akan ikut terkikis Akan luruh, alhasil apa? Ya, anda akan lebih berdaya Anda akan lebih baik cara berpikirnya Anda akan lebih baik sudut pandangnya Anda akan lebih baik perasaannya Ya, karena seperti yang sering saya katakan adalah Rasamu itu adalah doamu Apa yang anda rasakan itu adalah doa yang sesungguhnya Saat anda merasakan begitu indahnya semesta di sini Ya kan, begitu apa namanya Nikmanya ketika kita melihat pemandangan di sekitar Ya, maka perasaan kita menjadi damai Perasaan kita menjadi tenang Perasaan kita menjadi hening, selaras dan alhasil apa Ya, berbagai macam perasaan-perasaan yang begitu tidak bisa terungkap dengan kata-kata Itu akan terlukiskan Ya, termasuk salah satu pengunjung di sini yang dari tadi bertakbir itu juga Mengagumi ciptaan Allah Mengagumi kuasa Tuhan Begitu ya sahabat Jadi, sesekali silahkan anda pergi ke alam Berbaur dengan alam Merilis emosi Membuang sampah-sampah yang ada di dalam diri anda Membuang sampah-sampah pikiran Membuang hal-hal yang tidak memperdayakan di dalam diri anda Ketika anda bisa selaras dengan semesta Ketika anda bisa baik dengan alam Maka apapun itu Anda akan mendapatkan berbagai macam hal-hal yang mungkin anda rasa ajaib Anda rasa apa namanya Baik Ya, keberuntungan-keberuntungan bisa anda dapatkan Yang terpenting adalah Terkait dengan rezeki Hati bahagia Rezeki akan datang Hati tenang Maka rezeki pun singgah Ketika anda sudah selaras dengan Allah Dengan Tuhan Dengan semesta Dengan diri anda Maka berbagai macam kemungkinan rezeki Peluang rezeki Pintu rezeki terbuka lebar Berbagai macam keberuntungan dan kemudahan Bisa hadir dalam hidup anda Itu saja sahabat yang saya sampaikan kepada kesempatan kali ini Saya doakan agar hidup anda berlimpah Dimudahkan segalanya Saya salam terima kasih dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton